Saat ini dan ke depan, tantangan sektor pertanian tidak hanya dihadapkan dengan perubahan iklim yang tidak menentu, namun produksi dan produktivitas pertanian juga dipengaruhi faktor sumber daya lahan dan infrastruktur. Salah satu faktor utama yang menentukan tingginya produktivitas hasil panen adalah pemupukan atau penambahan unsur hara bagi tanah dan tanaman, yang dilakukan harus secara tepat serta berimbang. Pemupukan berimbang adalah pemberian sejumlah pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kesuburan tanah, agar terjadi keseimbangan hara di dalam tanah sehingga tercapai kondisi favorable untuk pertumbuhan tanaman. Perlu diingat, pemupukan hanya untuk menambahkan unsur hara yang ketersediaannya di dalam tanah kurang, dan tidak perlu bagi hara yang ketersediaannya sudah cukup. Diketahui, pemupukan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara makro. Pemupukan berimbang ini guna meningkatkan produktivitas dan mutu hasil pertanian, meningkatkan efisiensi pemupukan, meningkatkan kesuburan dan kelestarian tanah, serta menghindari pencemaran lingkungan dan keracunan tanaman. Hal ini sangat penting, agar keseimbangan hara di dalam tanah optimal, maka sebelum pemberian pupukan organik, tanah perlu dibenahi terlebih dahulu dengan penggunaan pembenah tanah, pupuk organik, dan pupuk hayati. Sementara itu, pemupukan berimbang memiliki filosofi, diantaranya kebutuhan hara tanaman, keseimbangan hara dalam tanah, penggunaan bahan pembenah tanah, pupuk organik, pupuk hayati, dan pupuk anorganik, serta peran pemupukan berimbang dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. Seperti halnya manusia dan binatang, tanaman juga memerlukan makanan, setelah oksigen dan air. Makanannya tanaman, itu biasa disebut sebagai unsur hara. Jadi, unsur hara itu diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung unsur hara dalam dosis tinggi. Oleh karena itu, pupuk diberikan ke dalam tanah untuk memberikan makanan bagi tanaman. Namun demikian, sesungguhnya tanah ini juga menyediakan unsur hara sebagian kecil. Selain itu, unsur hara juga bisa berasal dari sisa-sisa tanaman, jerame sisa tanaman. Termasuk, unsur hara juga bisa berasal dari sekam seperti ini. Konsep pemupukan berimbang adalah memberikan pupuk dalam jumlah yang secukupnya. Agar keseimbangan hara di dalam tanah optimal, maka sebelum pemberian pupuk, tanahnya harus dibenahi dulu. atau tanah harus diberi pembenah tanah. Kalau tanahnya itu masam, maka kita harus berikan kapur atau dolomit, agar pH-nya mendekati netral sehingga keseimbangan haranya baik. Selain itu, kalau tanahnya kadar bahan organiknya rendah, seperti di Indonesia ini, maka tanah perlu diberi pupuk organik dulu. Atau kompos, atau pupuk kandang. Selain itu juga, agar keseimbangan hara betul-betul tercapai secara maksimal, pupuk hayati sangat penting. Pupuk hayati juga diberikan bersamaan dengan kompos, bersamaan dengan pupuk kimia. Kalau unsur hara yang sudah ada di dalam tanah, berarti yang ditambahkannya itu kekurangannya saja. Tidak perlu ditambahkan terlalu banyak. Konsep pemupukan berimbang, itu adalah penambahan sejumlah pupuk untuk membuat keseimbangan hara di dalam tanah, itu favorable atau kondusif untuk pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman memberikan performance atau penampilan yang baik yang akhirnya produksi menjadi tinggi. Sekali lagi, di dalam pemupukan berimbang, berikan pupuk secukupnya. berikan pupuk secukupnya berarti tidak berlebih. Karena kalau kita memberikan pupuk berlebih, itu tanaman tumbuhnya akan sukulen dan relatif empuk. Sehingga ini menjadi kesukaan hama dan penyakit tanaman. Oleh karena itu, kalau kita memupuk berlebih, itu akan meningkatkan risiko terserang hama penyakit. Selain itu, untuk tanaman padi, termasuk juga jagung, kalau pemberian pupuk terlalu banyak, dia akan mudah roboh. Dan tentu, kalau sudah roboh, dia akan mengurangi produktivitas. Selain itu, kalau kita memupuk berlebih, juga itu namanya pemborosan. Tidak efisien. Dan yang paling penting, kalau kita memupuk berlebih, maka pupuk tersebut, seperti halnya urea, itu karena dia sifatnya mudah larut, dia akan mudah pergi kemana-mana. Dia akan mudah terinfiltrasi ke dalam tanah. Akan mudah juga hanyut, sehingga mencemari badan air dan mencemari lingkungan pertanian. Kebutuhan unsur haram makro dan mikro dapat dipenuhi melalui penggunaan pupuk, baik berupa pupuk tunggal, maupun majemuk dengan lima tepat. Tepat jenis. Saat pemupukan harus tepat dalam menentukan jenis pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman. Tepat dosis. Pemupukan sesuai dengan status hara tanah, kebutuhan tanaman, dan target hasil yang ingin dicapai. Tepat waktu. Saat pemberian pupuk yang baik hendaknya disesuaikan, kapan tanaman tersebut membutuhkan asupan lebih unsur hara dalam jumlah yang banyak. Tepat bentuk atau formula. Dalam pemupukan, formula atau bentuk pupuk harus sesuai dengan kondisi tanah dan kebutuhan tanaman. Tepat cara. Saat pemupukan, caranya harus benar. Jika salah, akan membuat pupuk terbuang sia-sia ataupun tercuci oleh air dan menguap sehingga tidak dapat diserap langsung oleh tanaman. Pemupukan berimbang harus sesuai dengan 5T, yaitu memperhatikan pupuk untuk jenis, dosis, waktu, bentuk, dan juga cara. Untuk jenis, misalnya kita mau memupuk N, di sana ada tersedia pupuk urea maupun ZA. Urea lebih cocok untuk Indonesia bagian tengah ke barat, sementara pupuk ZA cocok untuk Indonesia bagian tengah ke timur. Mengapa? Karena hubungannya dengan pH atau reaksi tanah. ZA cocok untuk tanah-tanah dengan pH di atas 6,5 ke atas. Kemudian, T yang kedua adalah dosis. Pakaran ini harus sesuai, karena jika berlebih akan mencemari lingkungan, jika kurang, maka potensi produksi padi tidak mencapai optimal. Dosis ini dapat ditetapkan dengan menggunakan alat bantu seperti perangkat uji tanah sawah, tanah kering, tanah rawa, dan juga dibantu untuk mengecek mutu dari pupuk tersebut menggunakan perangkat uji pupuk. Kemudian, pemupukan harus sesuai dengan waktunya. Kapan harus dipupuk? Yaitu misalnya, pada umur di bawah 10 hari, itu menggunakan pupuk jumlahnya lebih sedikit daripada di atas umur 10 hari. Waktu di sini juga memperhatikan, seperti pupuk N, itu dipupuk sebanyak 3 kali, karena N mempunyai sifat mudah larut dan mudah hilang. Pupuk N ditambahkan pada umur antara 5 sampai 10 hari, pemupukan pertama, pemupukan kedua, itu antara umur 25 sampai 30 hari setelah tanam, dan untuk pemupukan tiga, itu umur 40 sampai 45 hari setelah tanam. Kemudian untuk pospor, pemupukan bisa dilakukan 1 kali pada awal tanam, karena pospor ini tidak akan hilang. Kemudian untuk pemupukan kalium, itu dapat dilakukan 2 kali, yang pertama yaitu bersamaan dengan urea, umur 5 sampai 10 hari, kemudian pemupukan kedua, dilakukan pada umur 20 sampai 25 hari. Kemudian pemupukan harus tepat bentuk, atau formulanya. Nah, di sini apakah petani menggunakan pupuk NPK tunggal, atau menggunakan pupuk NPK macemuk, masing-masing berbeda, karena apa? Takaran harus disesuaikan, yang kita hitung adalah unsur haranya. Di dalam buku acuan rekomendasi pupuk, di sana sudah dihitungkan berapa padanannya antara pemupukan tunggal dan pemupukan macemuk. Pupuk macemuk saat ini yang berlaku atau yang disubsidi oleh pemerintah adalah NPK 15-15-15-15 dan NPK 15-10-12. NPK 15-10-12 ini adalah formula baru menyesuaikan dengan perubahan status hara tanah sawah di Indonesia terkini. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara memupukan yang baik. Apakah itu disebar, kemudian dibenamkan, apakah disemprot, ini tergantung kepada jenis pupuknya atau targetnya. Untuk pupuk urea ini sebaiknya dibenamkan karena mudah hilang baik larut maupun menguap. Untuk pupuk yang lainnya disebarkan kemudian bisa dilakukan dengan menginjak-injak tanah agar masuk ke dalam area perakaran. Berbicara tentang pemupukan berimbang, Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan produk-produk inovasi yang mendukung pemupukan berimbang. Ada di samping saya, ini adalah perangkat uji tanah sawah untuk membantu penyusunan rekomendasi lahan sawah di Indonesia. Kemudian alat yang kedua adalah perangkat uji tanah kering untuk membantu penyusunan rekomendasi tanaman padi gogo. Kemudian yang ketiga, ini adalah perangkat uji tanah rawa untuk mendukung penyusunan rekomendasi spesifik lokasi untuk lahan rawa. Dan apabila rekomendasi ini telah tersusun dengan baik, maka dibantu oleh perangkat uji pupuk yang berada di paling kanan ini adalah untuk mengetahui apakah pupuk yang diukur ini sesuai dengan kadar di dalam kemasannya. Dan juga ada alat bantu lain yang berupa buku acuan rekomendasi pemupukan NPK per kecamatan se-Indonesia. Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Maksudnya adalah untuk perangkat uji ini adalah lebih spesifik lokasi yang dipergunakan oleh petani dan penyuluh. Sementara buku dan peta ini adalah untuk acuan alokasi pupuk. Tak hanya itu, teknologi pendukung pemupukan berimbang dan prediksi kebutuhan pupuk dapat dilakukan dengan peta status hara P dan K. Dengan software PHSL, PUPS, PKDSS, dan SIPA Pudi. Peta ini biasa digunakan untuk penyusunan kebutuhan pupuk, kalender tanah, dan rekomendasi pupuk spesifik lokasi. Sementara penyusunan rekomendasi pupuk spesifik lokasi dapat menggunakan perangkat uji tanah, PUTS, PUTK, PUTR, PUHT, dan penggunaan bagan warna daun. Dalam pemupukan, seringkali petani tidak melakukan dengan benar, sehingga berdampak pada seberapa besar manfaat pemupukan tersebut terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Manfaat bagi petani yang didapatkan dengan pupuk perimbang yaitu adalah pertama untuk keadaan tanaman yaitu bisa tumbuh subur, tumbuh gembur, dan juga nantinya diharapkan produksinya akan mendapatkan produksi yang sangat bagus dengan arti produksi maksimal. Respon petani cukup bagus, istilahnya petani di sini itu sangat respon terhadap teknologi, sehingga mereka mencari sendiri, istilahnya berusaha untuk mengaplikasikannya sendiri. Pupuk perimbang itu sangat drastis sekali menaikkan hasil produksi bagi kedilai itu, karena di dalam pertumbuhan kedilai saja sangat jauh dengan tidak memakai pupuk perimbang. Kalau tidak memakai pupuk perimbang itu produksinya agak kurang. Kebetulan pernah pada tahun 2018 ya waktu itu memang optimal banget, jadi keadaan curah hujan bagus, terus pupuknya masuk semua, sehingga bisa menghasilkan 10 ton per hektare Pak, itu luar biasa. Pemupukan perimbang sejauh pengetahuan kami, yang pertama-tama sebelum kita melaksanakan pemupukan, diadakan juga uji tanah, uji tanah, kebutuhan atau apa yang dibutuhkan oleh tanah tersebut. Baru setelah diuji tanah, kami menyiapkan pupuk yang dibutuhkan, yang dibutuhkan para petani untuk kebutuhan tanaman. Yang pertama, manfaat itu adalah tambahannya hasil. Tambahannya hasil itu manfaat dari pemupukan perimbang. Dari 5,5 kepada 6,5 itu sudah 1 ton, malah sampai 2 ton bisa lebih dengan pemupukan. Yang kedua dengan biaya, seperti tadi. Biayanya bisa ngirit, artinya berapa kali pupuk, tiap ini di pupuk. Nah, dengan berimbang ini, Alhamdulillah tidak, istilahnya, terus-terusan biaya yang keluar untuk biaya pemupukan. Itu bisa ngirit. Pemupukan berimbang dapat dilakukan dengan mengombinasikan penggunaan pupuk anorganik, pupuk organik, dan pupuk hayati yang optimal untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Demikian informasi tentang pemupukan berimbang dan cerita pengalaman sejumlah penyuluh dan petani melakukan pemupukan. Semoga bisa menjadi manfaat dalam menentukan kesuburan lahan guna tingkatkan produktivitas pertanian. Terima kasih telah menonton!